Oke, sebelum kita mulai kesempatan, bagaimana kita beritahu bahasa inggrisnya, kita berbagi kondisi kita bagaimana, bagaimana kita hari ini? Oke, dari Jeky, bagaimana hari ini? Hari ini hari ini? Eh, micnya, micnya, you turn off the mic. Thank you. I'm here today. Okay. Uh, exam. Oh, preparation? Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, Sekar. Oh, aku. Ntar sinyalnya nih, ini udah direkam ya? Udah, udah mulai. Oke. Hello, I'm fine today. Oke. How about you guys? I'm fine, I'm fine. How about Salma? I'm fine too. Oke. Gimana, langsung mulai aja ke topik? Atau gimana? Atau gimana? Cara mulainya gimana? Itu ya, cara mulainya gimana itu? Kita langsung masuk ke topik atau gimana? mau bahasa-bahasa dulu mungkin? Udah ya. ispini orang mungkin? Kita langsung ke topik atau mau bahasa-bahasa dulu mungkin? Boleh langsung aja ke topik Oke, langsung ke topik ya Oke, so So, what the topic for this week is Is it ethical to post compromising photos or videos or photos? Oke, jadi kita Kita ngebahas Bagaimana kita Itu etis gak sih? Kita nge-share Konten orang tanpa Tanpa permisi orang Apa sih? Tanpa izin dia We share others Privacy Without their permission Like that So, the first paragraph is Posting photos and videos on Facebook, YouTube, and other social media Is an everyday activity for many individuals When you post a photo of just yourself Or of others Who are aware that the content is going online It isn't controversial But, what if the photo or video less than fluttering or shows the individual in a compromising position? Is it okay to post the content without asking the individual first? What if you post it but don't take the individual So, he or she Isn't I identified? Does that make a difference? Okay, mungkin kita yang pertama dulu kali ya Kita bahas Oke, menurut yang lain Gimana ketika Seseorang When someone post About Other's picture, other's video, other's content Without their permission Tanpa izin Tanpa izin orang itu Menurut Kita gimana? Jadi kayak Kita nge-share privasi orang ke social media tanpa Izin dari orang itu Gimana tanggapannya? It's for good thing It's okay Kayak misalkan Seseorang ngelakuin kebaikan gitu Terus satu akun Kita sebagai pemilik akun itu Nyebarin kebaikan dia nih Gitu biar dicontoh sama pengguna-pengguna lain I think it's a good thing Tapi So it's okay Tapi kalau misalkan For For a bad thing Someone's bad Like I Gitu It's totally wrong Okay How about your opinion? Okay We I think we I think we need to gather our Our opinion together Kita harus kumpulin dulu Opinion-opini kita Baru kita bahas satu-satu Mungkin Tiki Atau selamat duluan yang mau Peropini I think I think It will be A problem If I If we Post The other people Postos So That is my opinion Okay Jackie Maybe you want to go first About telling your opinion About this Okay I'm sorry Someone just called me Someone else been calling me It's okay It's okay When someone Posting Someone else Content Someone else Photos Or maybe Videos Baik itu Apa yang Baik itu Bagus atau Buruk I think Before Post It He Must He should Ask the permission For Dari Si Pemilik Photo Itu It's a good thing Walaupun itu Hal yang bagus Tetapi Tetap butuh izin Menurut aku Tapi kalau yang jelek Butuh izin atau enggak Kalau yang jelek Lebih baik Tidak usah Disebarkan sama sekali I think That's My opinion Okay Thank you Jackie Well yes It's Ketika kita Nge-share Content Seseorang Usahakan foto Video Video Now Either Is good Or bad I think For me Okay It's my opinion But especially For the good thing Like Acara amal Atau pengumpulan Amal gitu We need to We need to To ask the permission If we can post it To social media To Apa sih namanya itu Kayak Sharing kebaikan Di social media We still need Their permission Kita masih butuh Izin dari mereka Nah For the bad thing Untuk yang Kayak perilaku buruknya itu Foto perilaku buruk Atau video perilaku buruk Di sosmed But we cannot We cannot randomly just share it Kita gak bisa langsung Share aja Mungkin Bad Bad thing ini Hal yang buruk ini If we randomly just share it to the social media Like facebook Or twitter But we don't know What's behind the scene Kita gak tau latar belakangnya itu apa Misalkan kayak For example It's like a fighting video On the street Kayak Perkelahian di jalan Kita gak tau Alasannya apa Tau-tau viral Dan kita And we wrong Giving a clarification Kita salah 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 tanggap Kalau ini itu hanya Kesalahpahaman gitu kan Mungkin itu sih yang jadi pertimbangan Buat Bad thing ini Disebar di social media So Not every Bad thing is Should be I'm not Bukan ya maksudnya Bad thingnya itu Gak harus di share ya Mungkin ada yang Harus di share Maybe it must be share Maybe it doesn't need to be share Itu aja sih Jadi gak Gak Apa Misalkan ada orang yang perilaku buruk Kita gak bisa Pastiin Kita gak bisa 100% harus Kita harus sebar Atau enggak gitu Tergantung Yang lainnya aja sih Oke mungkin ada yang Mau nanggap Maybe Someone want to Give their opinion Untuk statement Masing-masing Atau statement Orang lain Yang In my Oh ya Sekar dulu No I just I just want to say I'm agree with all of your statement Because With all Apa Tadi With all Permission Yeah When you post Konten dari orang lain gitu Kalian harus tetap Minta izin Kayak Walaupun itu kebaikan Mungkin ada beberapa orang Yang tetap Gampang Itu di share Karena mungkin takut berlebihan Takut dengan komentar-komentar orang gitu To tell you that Lanjut Salma Oke In my opinion If we Other photo They Aware Of Because now The technology Can make Video Of photo Name Bitback So So I think For We share Other photo Yang lain pada tau gak Deepback Deepback Itu apa Oh Deepback Ya I know It's like When Kayak Ini bukan sih When like Obama Yang waktu Kasus Obama Itu bukan sih Yang Obama Atau Trump Yang bilang Seorang Deepshed Nah Ya Ya But The The Ola Pake Defect Ya They use Defect To Create That If The good thing It's no problem But The If The Make Bad Video Or photo It's real Problem For Other Oke Oke Maybe Zeki You want to Give your opinion About Our Discussion Oke Kayaknya Aku mau nambahin ya Tentang Pendapatnya Dadi Apa Jika Apa If The Things That we share On social media On internet Is a good Things We need Permission Yes That's right But What about The I think It's not A private A private Apa Bukan Bersifat Pribadi Misalnya Kayak 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 It can be Public picture Or public event Satu yang bersifat Umum Maka Kayaknya Itu Boleh Disebarkan Dengan Bicara Umum Kayak Kampanye Presiden Gitu So I Think It's It Not Need Permission To Share It On Internet Or Social Media Sekar Menambahkan Dari Yang Tadi Aku Oke Jadi Mungkin Yang Berhubungan Dengan Sistem Kenegaran Itu Nggak Harus Pake Permission Buat Kita Post Social Media Gitu Atau Gimana Ya Something That Public Event Public Fijikan Berita Tentang Personal Pribadi Seorang Pemain Sepak Bola Itu Kayak Dia Jago Bermain Begini Begitu Nah Itu Kan Tidak Membutuhkan Isim Itu In My Opinion Like That Okay But Like If we Take Example For Football Player Maybe He Has Skill Dia Punya Skill Itu Kan Tapi Nggak Nyangkut Sama Pribadi Maksudnya Itu Emang It's Just Their Job Oke Itu Pekerjaan Mereka Jadi Pemain Bola Misalkan Tapi Itu Nggak Nyangkut Sama Kehidupan Pribadi Dia Itu Malah Nyangkut Ke Karir Nya Ke In his Karir So For Example Maybe We Take Artis Life Like Raffi Ahmad That Maybe He Has Every People Has Privacy Right Like Mereka Punya Waktu Privacy Mereka 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 Tentang But 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 The TV Entertainment Pihak Entertainment Itu They just Report Everything What Rafi Ahmad Do About How His Daily Life Kehidupan Sehari-hari Mereka Terus How Their House Condition Gimana Keadaan Rumah Mereka 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 Tentang Art Maksudnya tentang Kehidupan Artis Yang Di Exposed Di TV Padahal Itu Kehidupan Pribadi Mereka Maybe You Ito Resiko Dari Seorang Public Figure Jadi Mungkin Terlalu Terekspos Gitu Kehidupannya Tapi Balik lagi Tadi Kayaknya Harus tetap Minta izin Kalau misalkan Kita punya Akun Besar Contohnya Tadi Di awal Kita bilang Anggaplah Akun Sejenis Lambet Turah Yang Ngepost Kehidupan Dari Public Figure Yang ada Di Indonesia Tapi Kebanyakan Memang Public Figure Di Indonesia Udah Nggak Ada Privacy Lagi Terutama Di Social Media Menurut Aku Kalau Kita Punya Akun Yang Besar Kayak Dalam Betul Rah Tuh Kita Harus We have To learn To Social Media How To Play In Social Media Properly Jadi Nggak Menyebar Keburukan Apalagi Karena Akun Kita Gede Tapi Kalau Misalkan Akun Pribadi Kita Terus Kita Mengamuin Siapa Siapa Apalagi Itu Nggak Apa Karena Yang Ngeliat Kita Kita Doang Gitu Keluar Oke For That Jackie Save Ada Dia Telepon Sebentar Dia Join Lagi Nanti Oke Salma Maybe You Want Share Your Opinion I Think If A Company Content Company Content It We Must To Ask The Commission But The Other People Two So We Just Discuss About Artist Life Who There Is Exposed On Social Media On TV Oke Kita Lanjut Ke Is It Okay To Post The Content Without Asking The Individual First What If You Post It But Don't Take The Individual So He Or She Is Identified Does That Make A Difference Oke Jadi Gini Boleh Gak Gak Sih Kita Ngeshare Content Tanpa Bilang Ke Individu Bilang Ke Orang Yang Kita Jadikan Content Misalkan Kayak Tadi Sebelum Ada Seseorang Yang Mau Ada Kegiatan Amal Tapi Kita Ngeshare Begitu Aja Gak 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 Ini Masalah Pribadi Atau Kayak Content Content IG Gak 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 Maybe We Take Individual Maybe Individual Like Privacy Like People Will niejsi Does 比較 To tag Tricks Video It Is It Will From Video Problem that uh if we share the people it will I think it will make a difference ok jadi gini ada yang mau tanyain nih kita diskusi dulu pernah nggak di FB gitu di Facebook atau di mana or other social media like Twitter or Instagram suaranya keren ga suaranya keren ga suaranya keren ga jelas ga sih pikir rame salah rumah gini maybe we know about like other people expose like someone's bad attitude kayak misalkan di Facebook nih there is one account who share another account's bad attitude jadi ada satu akun yang nge-expose perilaku akun kedua akun si ini tuh kayak kayak contoh yang buruk gitu lah itu kira-kira instead of writing we expose them to public jadi kita itu bener ga sih perilaku yang bener ga sih kita nge-expose si misalkan si akun A nge-expose perilaku buruk si akun B misalkan ngeganggu ngeganggu timelinenya ngeganggu ke kenyamanan timeline penelis mereka gitu bener itu bener ga sih itu jalan yang bener ga sih kita si akun A ini nge-expose kelakuan si akun B tapi ke publik gitu kita tau kan kalo publik itu ga satu orang dua orang itu pasti seluruh mungkin hampir seluruh Facebook seluruh akun Facebook juga bisa tau gitu gimana tanggupan maksudnya mereka berantem? engga jadi gini misalkan for example akun A akun B is making a bad attitude bad attitude nya itu misalnya kan di luar di luar gitu kayak perilakunya ga sopan sama orang lain di luar gitu but the akun A is exposing the attitude to public jadi kayak si akun A ini bikin trade gitu bikin trade di Facebook kalo si akun B ini perilakunya begini-begini-begini tapi dia bawa kan ke publik kan dia bawa ke publik masalah itu ga nyelesain itu kayak kekeluargaan kayak PM gitu PM buat nyelesain masalah itu tapi dia malah-malah kerana publik yang mungkin bisa aja itu ngebuat si akun B ini ngedrop gitu gara-gara di cyberbullying jatuh mungkin maybe there's an opinion in my opinion it's not a good thing kayak kalo misalkan ga suka sama seseorang bisa diingetin baik-baik jangan langsung dibawa ke publik karena takutnya malah jadi lebih gede terus kayak tadi ada cyberbullying yang bikin masalahnya jadi tambah gede gitu itu kalo apa-apa dibawa ke sosial media itu sih makanya tadi aku bilang kita tuh semua harus belajar untuk bersosial media yang baik gitu bersosial media tuh untuk apa sih tujuannya tujuan awalnya kan bukan untuk nge-post aip orang bukan untuk berantem lewat lewat layar handphone gitu kebunian, Salma hmm if that situation i think it's good to not share but misalnya nih situasinya kayak gini the original akun share about akun palsu misalnya jadi boleh-boleh aja sih misalnya biar dulu but what if the akun bay is real account of other people like misalnya company akun sih ok check akun or check the the content of original akun so the original akun so that akun is one is real is real account Jadi, si akun B ini bikin ulah nih di, entah itu di sosial media atau di publik, tapi si akun A ini kayak nge-expose gitu, nge-expose bad attitude-nya. Kan semua orang, every people on Facebook for example, can see the bad attitude of B. Maybe not just a friendlist of akun A, gak cuma friendlist akun A doang yang ngeliat, tapi ketika di-share sama salah satu temen dari akun A, itu kan friendlist si temen itu bisa diliat kan, bisa ngeliat juga kan kalau si akun B ini tuh perilakunya begini, dan tiba-tiba friendlist dari temen yang nge-share yang ini ngebenci si B juga. Nah, jadilah itu cyberbullying kan, bisa jadi orang-orang yang dapet info dari sharean postingan ini, dari sharean thread ini, si B bisa kena cyberbullying dong. Nah, itu gimana tanggapan? I think, udah undang-undang ITE udah, udah ada tentang masalah itu, jadi, ask permission. So, jadinya kan nama, nama yang, nama mereka jadi tercemar gitu. Kenapa raja ke yang berpihak? I think it's problem. Ya, as I mentioned before, we have to learn to social media properly, like, don't let what we do harm the others, atau bisa bikin nama orang lain tuh jadi tercemar juga, karena belum tentu apa yang disampaikan di social media tuh kan bener-bener jujur 100%, ada orang yang cuman menci doang, tapi, apa, bawa-bawa nama orang lain gitu. Jadi, jadinya takutnya fitnah. Terus, orang-orang yang gampang percaya, karena cuman liat dari luarnya doang, terus nge-retweet, atau yang nyebarin lagi gitu, makin luas lagi berita itu kan makin gak bagus, makin toxic gitu, social medianya. Jadi, we should use social media to bersosialisasi, to socialize dengan baik, well, and if you want to post something, I think there must be a good idea. Okay, good one. So, how about we anticipate it is, we need to learn about how we use social media properly, kita cara pake social media bener ya, buat ngindarin hal-hal kayak gitu, bisa ngecemarin nama baik orang, bisa ngecemarin nama baik orang, bisa ngecemarin nama baik orang, bisa ngecemarin nama baik orang. Okay, so, I think this topic is interesting. Is there any example? Maybe, like, we need to, we need to discuss about account like Lampetura, maybe? Who expose someone's life without their permission sometime? Maybe we want to discuss it? Maybe we can make situation like, uh, akun gosip gitu. Itu gimana? Nah, boleh ngecemarin nama baik orang. Kayak Lampetura tadi. Gimana pandangan kita ke akun gosip kita ya? Ya maaf, ketemu benar-benar belum tentu. Mana gimana? Okay, who wants to go first? Maybe, Scar, you want to go first? Maybe Scar, you want to go first? We'll discuss about account like Lampetura. Tapi, jujur, akun-akun gosip kayak gitu tuh kan biasanya terpercaya ya, karena ada foto atau bukti lah gitu yang ada di situ. Dan, sebenarnya, akun-akun kayak gitu juga kasih benefit gitu ke orang yang mereka post, karena bisa jadi viral gitu kan. Karena akunnya bisa jadi, orangnya jadi viral dan banyak orang yang malah pengen cari masalah dan dipost di situ juga kan. Biar viral, biar masuk TV gitu. Itu pendapat kalian juga gimana? Karena ini bukan salah akunnya lagi, kalo misalkan emang orangnya mau dipost gimana. Karena aku denger, sekarang Lampetura tuh, aku bayar akunnya biar dia nge-post aku gitu. Jadi kita sebagai orang yang pengen dipost gitu. Baik buruk atau jelek ya. So, it's like a paid promo, I guess. Mungkin ada orang yang gak terlalu terkena, doing stupid stuff. they want to go viral, and then they paid Lampetura to post their stupidity. To go viral. Maybe like that? Yeah, but I don't know. How can you call it paid promo? I don't, I don't, I don't, I don't play, I don't use Instagram so much. But I don't know, paid promo to just like a 2018, from 2018. I don't know. I don't know. Apa sih sebutannya? Nggak tahu juga. Ini salah. Ini kayak gua. Ya, bener-bener gitu lah ya. Kita, kalo kayak gitu, kita buat konten yang bener, kita make like content, konten yang gak ada manfaatnya, terus kita bayar FP-nya yang udah gede, terus kita viral gitu. Wah, big brain. Okay Salma, maybe you want to give your opinion about this? I think, oh, if the situation like that, back to ourselves. If we want to be a good person, or a bad person. Like, jadi terserah orang aja tiba gitu. Oke, jadi gini. Misalkan, kayak kehidupan artis gini, yang di-expose, artist life, that has been exposed by this account. Jadi udah di-expose sama akun ini. Misalkan, itu hal yang buruk buat artis itu. Tapi, in other side, dalam sisi lain, itu makin nge-viralin artisnya gitu. itu, it just make the artis is more viral, more, more terkenal. Terkenal. Tapi itu, terkenalkan hal yang negatif. Misalkan dia buat sensasi, dia buat komentar buat seseorang, komentar itu pedes, komentarnya nggak kritik tapi nggak ngebangun. Nah itu gimana? maka makin ya. kasih diamkan isninya. pelan kan kat lista pra kasih lahM 입ah lah pak. gini gotta pangankah lah apaan apa nak pa. mm.. I think it's a problem so it's okay but if 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 they think it's a problem first of all we will welcome back to Jackie welcome back Jackie call me this phone so recently we still have like 29 minutes to talk about this thing okay so thank you we we just discussed about like did you know sorry that's my brother that's my little brother Okay okay back again Jackie tahu kayak akun lambetura gitu nggak di Instagram enggak 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 kan enggak 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 ada itu pun yang itu dibawa Halo Jeky, do you year me? Tau kayak akun Lombi Tura gitu di Instagram Gak berapa bulan abis itu Gak main masuk layak aja Kayak di layar drama Ya di dunia terbalik Sorry, sorry ini masih rabe banget ya Akun gosip gitu di sosial media Mau di Instagram, Twitter, Facebook Ada kan akun gosip yang nyebar-nyebarin info dari artis-artis Indo atau luar Tau gak, pernah denger gak? Lombi Tura Tau 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 on the person, karena ada beberapa orang yang emang haknya tuh udah sedikit berkurang gitu, misalkan public figure, kayak enggak mungkin kita, kalaupun kita mau nge-post tentang mereka gitu di akun pribadi kita harus permisi kan enggak mungkin, jadi menurut aku itu tergantung dari orangnya, atau mungkin bisa juga teman kita sendiri, kayak tanpa kita minta permisi pun sebenarnya udah diizinkan gitu tiap orang beda, hak untuk tiap orang itu beda-beda tapi sebaiknya sih we should ask permission because it's, tetap aja itu privaciting privaciting gitu selanjut selanjut, saya ropin ini lagi itu tidak apa sih oke, maybe we should next discussion should we the fourth question what if you don't take the person but someone else does is it your fault for posting the content originally, what if the individual knows you're posting it but then regrets it later should you reboot the item what if a photo oh enggak jadi gini kayak contoh kita sebelumnya kayak akun A yang nyebarin perilaku buruk si akun B ke publik ya sampai sampai publik itu tahu kerakuan si B nah kita salah gak sih kita nge-post kayak gitu nah gimana kalau si akun B ini he regrets his action dia kayak esel gitu dia udah ngelakuin hal ini haruskah kita should we remove the post should we remove the post haruskah kita haruskah kita ngapus postingan itu ketika si B ini udah nyesel gitu nyesel karena kelakuannya itu ke publik kayak gitu oke opinion in my opinion in any case if we harm the others it is clearly wrong jadi dalam kasus apapun kalau kita merugikan apa merugikan orang lain itu pasti salah terutama including in this case kan social media jadi sebenarnya bukan karena orang itu udah regret udah apa namanya udah minta maaf gitu baru kita mau hapus tapi seharusnya gak kita post juga sih itu tadi kan pengaruh apa namanya besar gitu kayak dia jadi dibeli jadi punya masalah tambahan dan mungkin bisa jadi dia juga maaf kan cuma kayak sekedar maaf doang gitu jadi lebih baik kita ngomonginnya tuh baik-baik jangan apa-apa dibawa langsung ke social media kalau ujung-ujungnya dihapus kan kayak untuk apa juga ya ujung-ujungnya kalau gitu kan pansos oke maybe other want to give your opinion about this oke i think i'm agree with sekedar dari awal seharusnya we shouldn't post the content in my opinion oke how about about this i'm agree with sekedar so before we post content we must do thing or it will be make up problem or no so ya say again oke to be honest i agree with sekedar opinion if the problem is but i kinda add something maybe we can do like sekedar say we should have talk to we should have talk to them why you do this or pokoknya kita bisa ngasih secara kekeluargaan but it's for the like for a small scale jadi buat skala kecil aja mungkin sebagai contoh tadi kita ngebahas kayak mungkin attitude nya ya mungkin attitude dia dalam social media dalam real life but how about the problem is like a big problem mungkin itu yang bisa mungkin perilaku si B ini is dangering someone life bisa buat nyawa atau hidup seseorang dalam bahaya apakah kita harus viralin kalau dia ini kita harus viralin bahwa si B ini bahayain hidup si C misalkan ini masalahnya sekalanya udah kecil kenapa tidak dilaporin kenapa harus sosial media karena di sosial media semua bisa jadi bumerang buat korbannya bahkan buat korbannya juga gitu misalkan di mungkin awalnya pengguna twitter lain ngeujet si pelaku tapi lama-kelamaan itu bisa jadi bumerang buat korbannya kenapa tidak dilaporin polisi kenapa harus sosial media dan ujung-ujungnya kan yang bikin treat dan korban-korbannya tuh jadi naik juga tuh namanya jadi bisa dibilang kayak pansos misalkan kayak contohnya kasus mungkin ada yang tahu tuh Rahman Tayana kalau ada yang tahu teman dia Jerome jadi dia ada kasus kan dan dia kan telegram orang terkenal dan si korbannya ini dan pada akhirnya si korbannya juga jadi ikut terkenal terus orang-orang pengguna twitter lain bilangnya kenapa gak dilaporin polisi kenapa harus sosial media biar naik jadi itu bumerang ke korbannya sendiri kalau saran dari aku seberbahaya apa seseorang lebih baik cukup polisi karena semuanya itu lebih dilindungi kita kita gak bisa percaya sama sosial media karena yang melihat orang banyak yang kita kenal terima oke wow itu yang awesome opinion mungkin Jackie atau Salma ingin berikan opinion tentang ini Mungkin Salma go first I think And I agree I agree with Sekar again Soalnya pendapat Sekar udah mewakili semuanya Kalau menurut aku Maybe Gimana cara jelasin ya Pernah di FB Aku tuh kayak begini Pernah denger ini Gak ada kayak seorang Anak yang lagi Livestream di FB gitu Ini salah satu admin di grup Facebook Lupa grupnya tentang apa Tapi mungkin karena ibunya ini nyuruh Nyuruh atau apa gitu Mungkin nyuruh Entah bantu Tapi si anak ini malah kayak Ngerage gitu Malah kesel Mau ngancem Mau ngelukain ibunya Nah itu kan Kayak membahayain seseorang Itu awal Kenapa bisa dipolisikan Karena ada yang nge-viralin dulu sebelumnya Ada yang apa Ada yang nge-share post Kalau Satu akun ini They need They need someone's help To report it to police Report it to police Departemen Jadi kayak Kayak mau ngumpulin Dukungan gitu Jadi dukungan ini Kayak diperkuat dari Jumlah orang yang nge-share Jumlah orang yang jadi saksi Orang yang nge-screenshot Perilakunya gitu Jadi bukti kita kelapor Ke pihak bangga berwajib Itu kuat gitu Mungkin itu sih Yang Kenapa Tapi not every Not every post Not every Kejadian Nggak setiap kejadian It should be viral It should be viral There are It should be viral And there not Should be viral Maybe That's my opinion Mungkin ada yang mau Sanggung Ada yang mau pantai juga Ada yang mau nampainya Ya mungkin Di beberapa kasus Cara itu berhasil Tapi Mungkin tergantung Apa ya Menyampaikan Apa tadi namanya Menyampaikan Kekhawatiran terhadap seseorang Itu caranya dengan baik gitu Mungkin kalau yang Ada beberapa orang Yang cara nyampaiannya Salah juga kan Jadi Dan ini tuh Salah satu kasus Beruntung yang Bisa ditangani Dengan cara viral dulu Karena semua kasus Bisa kayak gitu Itu sih Oke Oke I have a question If we viral someone That has a problem With their life Or their social Dunia maya Apa sih On social media lah ya Nah Dia udah nyesel nih Dia udah minta maaf Dia I already send Unapologize Dia udah minta maaf Dan kita Hapus postingan ya Berarti Kita bisa anggap Kalau kasus itu Cash close lah ya Sudah selesai Nah Itu gimana Kalau ke depannya lagi Dia berulah lagi Dimana tuh Individu They just He just Doing the same thing Again Again And again But they But he already Warned by Dia udah Dia udah Di warning sama Orang social media Di warning sama Temen-temennya Tapi dia masih Bubble aja Apakah kita harus Viralin dia Atau kita harus Kasih sanksi sosial Atau gitu Ya Buat kesalahan Terus udah diingetin Terus masih ngelakuin gitu Nah Nah Lingkup kesalahannya ini His bad attitude Is just not about Their His environment Gak cuma di lingkungan dia doang Tapi mungkin bisa Skalanya besar gitu Atau mungkin yang paling parah Bisa nginggung suatu golong Gitu Nah kita harus gimana tuh Masalah ini Misalkan gak sekali doang Tapi udah dua kali Udah tiga kali Yang setelah kayak gitu Orang Orang itu Orang di sekitar kita Di sekitar kita boleh Mungkin Mungkin kita ambil contoh aja We take a sample It's far away From our environment Misalkan orang lain lah Yang kita ngelakuin Tapi kita dapet infonya Dari orang lain yang share Temen kita yang share gitu Maybe Salma or Jaki Wants to Say opinion Yang berulang kali itu Yang nge-share Atau yang Apa namanya Yang di-share gitu Orang yang ini Apa sih Orangnya Aksi akun B itu Yang kita ngomongin sebelum Misalkan si akun B ini Udah berkali-kali Membuat Tingkah laku yang bikin Lingkungan Atau lingkungan Lebih luasnya lagi Gak nyaman Gak cuma sekali Tapi udah dua kali Udah tiga kali Udah diperingatin Tapi masih kayak gini It's just still like this It's just keep Annoying the environment How about your opinion I think Give advice for Or him With a comment Maybe There will be Sendar perbuatannya Atau mungkin juga bisa Didiemin aja gitu Karena biasanya Orang yang suka Buat kesalahan tuh Semakin ditegur Semakin Jadi biasanya Dicuekin aja Dijauhin Gak usah ditanggepin Kayaknya mungkin Bisa berhasil Kalau caranya itu Kalau orang di sekitar Aku kayak gitu Ya udah Diemin aja Cuekin Terserah dia mau jadi Orang kayak gimana Gitu sih Kalau udah gak peduli But They share your photo Sosnya yang Akun B kan Kita jadi akun A kan Oh ya Oh gitu ya Jadi kalau misalkan Orang punya kesalahan Gak perlu kita post Kita Omongin baik-baik Kalau dianya masih Bebal Gak usah kita post Juga tetap Kalau aku Gak terlalu Apa Bawa-bawa ke Social Media Gak usah kita Oke Zeki Your opinion About this I'm sorry I I don't Aku gak bener-bener Paham sama Itunya Sama Apa tadi Topik yang kamu jelas Nanti Karena disini Putus-putus Tadi gak jelas Oke Jadi kayak Ada orang yang Udah Bertingkah Terus-terusan gitu Udah di Udah diperingatin Sama orang lain Tapi Perilaku di Social Media Itu masih Begitu-begitu aja Gitu Kayak seakan-akan Dia cari sensasi Cari sensasi Padahal semua orang Udah peringatin Jangan kayak gini lagi Tapi dia masih aja Mulanya I think For some people Like that Langsung aja Kita Laporin ke polisi Kayaknya Kalau menurutku Oke Report to the police Maybe Like Sign on Matray Kayak kayak Tengah-tengah di Matray Gitu Tau kan Kayak Mungkin If someone Someone do Yang bisa Nyinggung Suatu kelompok Tapi It just And then They Design on The Matray Apa sih Mas inggris Matray Ya pokoknya Matray Pokoknya Matray And the problem Is done Oke Maybe Ada yang Punya Maybe Someone As an example Another example We still have 10 minutes To discuss Kalau pakai Matray Kan itu Udah Apa Undang Kan Jadinya Kayak Misalnya Lapor ke polisi Gitu Iya Itu Kalau Masih Dilanggar Bisa dituntut Berdasarkan Undang Undang Jadi Yang Apapun Yang Udah Diatan Atas Matray Itu udah Sangkot Pautnya Sama Undang Undang Negara Ngelanggar Ngelanggar Laporken Report Bui Menantimu Oke Oke Jadi Ada contoh Lain Mungkin Dengan Kasus Sidiq Ada yang Punya Pengalaman Kita sharing Kita Kita sharing Diskusi Mungkin Bisa Contohnya Mungkin Kalian Gak Tau ya Ada yang Tau Itu gak Si Meldy Ada yang Tau gak Tau ya Enggak 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 Tau Pokoknya Dia arti Sensasi Isi di Social Medianya Semuanya Dia nge-post Aib Dia sendiri Bahkan Di Youtubenya Atau Dimanapun Cari Sensasi Dengan Apa ya Bukan Dengan Karya Dengan Karya Tapi Yang gak Disukain Dengan Orang-orang Misalkan Dia nyanyi Padahal Suaranya Fals Dan orang-orang Pada Ngebully Dia Tapi Dia tetap Nyanyi Dengan Suara Dia yang Fals Enggak Enggak Diperbaiki Gitu Dia malah Lebih Senang Menunjukkan Kekurangannya Gitu Tanpa Rasama Lu Terus Mungkin Dengan Cara Dia Berantem Dengan Artis Lain Dengan Cinta Luna Or Something Or Someone Gitu Kan Jadi Kayak Orang-orang Lebih Sering Hujat Dia Dan Dia Makin Naik Kan Namanya Walaupun Orang-orang Juga Tetap Ngeperingatin Dia Jangan Kayak Gini Gitu Kalau Misalkan Emang Ada Di Dunia Entertain Caranya Berkarya Bukan Kayak Gini Terus Semakin Dibully Sama Orang-orang Dia Semakin Seneng Semakin Banyak Yang Nonton Dia Walaupun Isi Komen Hujatan Semua Tapi Lama-kelamaan Ketika Orang Udah Nggak Peduli Sama Dia Lagi Walaupun Kelakuan Kayak Gitu Kan Namanya Lama-lama Turun Pamornya Ilang Dan Ujung-ujungnya Dia Juga Yang Stress Kayak Kok Orang-orang Udah Nggak Ngebully Aku naik Lagi Gitu Menurut Aku Itu Makanya Aku bilang Kalau Misalkan Orang Semakin Diperingatin Semakin Melunjak Lebih Baik Kita Diamin Aja Mau Gimanapun Dia Di Sosial Media Itu Tergantung Dia Terserah Dia Aja Kalau Kita Diamin Malah Kayaknya Itu Jalan Terbaik Makanya Contoh Kasusnya Gitu Yang Aku Tau Oke Jadi Lupa Oke Jadi Lingkupnya Dia Masih Gini Apa Nggak She's Not Eh Dia Perempuna Atau Laki-laki Takut She's Atau His Beda Kenartinya Cewek Oke Mungkin Dia Nggak Nyangkutin Ke orang Lain Maksudnya She's Not Disturb Other People Right Dia Cuma Karena Kemauan Dia Saja Sendiri Mereka Dia Mau Dia Mau Berkarya Tapi Dengan Caranya Begitu Dia Nggak Ngerugin Orang Lain Ngerugin Dengan Cara Majak Berantem Artis Lain Oh Ya Wah Ya So Maybe It's Just Called Pan Sos Mungkin Majak Sos Tial Ya Berkaryanya Berkaryanya mungkin Dengan lah Dari poin yang tadi itu berkarya Tapi suaranya Fals Suaranya Nggak bagus Dia nunjukin kekurangan dia Yaitu It's a good thing She show Her Minus side Minus side Ke sisi kekurangannya Dia Ngin bikin Minus Apa sih Mbak Segera Saya Mungkin Harus nonton dulu Videonya Jadi Dia tuh Bukan Menunjukkan Sisi kekurangannya Tapi Dia tuh Membuat Buat Itu Gitu Seakan-akan Itu kekurangannya Dan bisa bikin Dia viral Jadi Bukan Dengan Saja Dia Emang Suaranya Jelek Tapi Mungkin Emang Dijelek-jelekin Asalan Cari Asal-asalan Cari Sensasi Oh It's not It's not Metro Wah Aneh But I think Siapa tadi Namanya Meldy Meldy I think If she If she Do it Eh Apa Apa Buat 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 Kayak Gitu Suka Cari-cari Sensasi Giese Kayak Gitu Selama Enggak Ngeganggu Ke Orang Lain Oke Itu Masalah Dia Memang Dia suka Nge-share Kekurangannya Bahkan Kekurangan Yang dibuat Oke ya oke lah, tetapi kalau dia ngajak yang lain berantam cuman buat konten cuman untuk buat konten itu tergantung sama yang diajaknya berantam ya, misalnya dia ngajak si Lucinta Luna berantam tapi si Lucinta Lunanya sih oke-oke aja diladenin supaya kontennya tadi berhasil, ya itu cuman masalah mereka berdua, gak ada kaitannya, kecuali kalau lain yang tidak ingin diganggu, nah itu baru masalah, baru sesuai dengan topik yang kita permasalahkan dari awal tadi, itu kalau menurutku alright, so Salma, how about your opinion with this, about Melji and Lucinta Luna I think I agree with Zeki so, ya terserah orang kalau the content not disturb other people ya, it's okay but people semakin kita ladenin semakin semakin jadi-jadi I think it's a good idea to just just ignore just ignore her but once we ignore her dia makin jadi-jadi lagi gitu gimana tuh kita diemin begini kita ladenin begini kita ladenin begini juga ya tuh if me if apa kalau aku I will not see the her content so she will gone in social media oh, I think it's good biarin aja dia terus terus mengalir dengan jalannya gitu soalnya nanti people like her content or not yes it's up to the people people wanna youtube or maybe instagram it's up to the people it's up to us not problem to them gitu so just let her life go on as her as like what she want oke well i believe topik from star is so interesting i didn't even know who smell this but but now but now i know but okay i maybe something i want to check maybe i want to maybe something i want to check her channel and also say something about nama IG-nya apa saya di IG bang sesuatu yang sangat lucu dan menarik untuk dibahas iya dapet juga IG-nya pribat oh IG-nya pribat ya gapapa sih terpaksa terpaksa di follow dulu iya harus follow dulu kita speak-speak aja kita endorse aku nih oke maybe Jackie or Salma do you have any experience with like this topic by the way udah berapa minit ya so mau deh oristan juga oh oh it's already 1 hour yay we reach our milestone udah mencapai minimal ya aman lah oke so how oke wants to share something or we just end now oh oh sekar send something on youtube i scream blabbing oke udah kan ini selesai oke oke kita selesai dulu kali ya kita udah cukup lah kita bicara si meld ini jadi konten targetannya iya mahasiswa unan bicarain saya apa ya ya hpnya jatoh lagi oke mungkin sampai sini aja ya sampai sini aja nih oke oke thanks for everyone wow it's been one hour we talk about this topic about our 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 thank you so much everyone saya kita pamit kita pamit diri bukan saya tapi kita pamit diri oke thanks for the time thanks for repeating assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh see you on the next topic tak tak you Terima kasih.